Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku Saya lagi di rumen guys, jangan lupa like, comment, and subscribe Oke guys, kali ini saya akan coba review di romiw12 legion edition Dan ini banget kustomisasinya dan buat animasinya seperti ini kalian bisa lihat ya Dan kita tungguin aja bentar aja dulu ya Oke untuk di homescreennya seperti ininya dan di icon sinyalnya Kayak rom cina miw12 ya 2 sim 1 sim 2 ada 4G nya Padahal tidak aktif paket data dan disini penggunaan saya sebelumnya buat social media doang guys Dan walaupun saya sudah install game PUBG tapi saya nggak nge-game disini Tapi nanti di akhir video kita ngetes buat nge-game ya Dan di rom ini enak banget, stabil, sudah include geecamnya langsungnya disini Pake geecam parat yang terbaru versi 7 ya disini Yang otomatis langsung bawaan dari romnya Oke ini dia bawaan dari romnya Dan di kamera biasa juga ada kamera MIUI nya Dan ini ada AI nya Jadi kayak gitu Dan ini masih normal aja belum menemukan bug untuk di kamera ya Tapi ada bug yang lainnya disini guys Dan bugnya disini cuma di bagian notifikasi Padahal yang lainnya belum ada Cuma di notifikasi itu saya menemukan bugnya ya Oke guys dan kita lihat juga di CPU Z nya disini ya Disini clock speed nya 221 dan GPU nya masih 509 Jadi kayak gitu ya Untuk bawaannya sih masih oke Untuk standar untuk social media untuk nge-game Nanti kita tes untuk nge-game ya oke Dan disini ada youtube fanset sih Cuma saya nggak berhasil buat nginstallnya Cuma kalau kalian ada yang pake ada yang bisa install Nggak youtube fanset Karena disini pake youtube standar saya nih Dan yang lainnya disini kayak rekam layar Saya sudah cobain dan ini masih normal aja ya Walaupun cuma 30fps Dan ada rekam suara juga Jadi kayak gitu Jadi lumayan buat ngerekam layar rekam suara Kalau buat sambil nge-game ya Ada gcam langsung Dan ini include dengan magisk juga Saya nggak isi magisk disini Ini sudah bawaan tapi masih kosongan ya Nanti kita tes aja nanti Dan kita lihat dari sini My device nya dulu ya Ini MIUI 12 MainFX ya Legend Edition Dan disini Android 10 dan kernelnya pake dark kernel ya Sama kayak di ROG Edition yang sebelumnya Saya pernah cobain ini sama kayak gini Untuk bawaan kernel ya Cuma kayaknya kalau diganti kustom karena lebih mantep lagi Harusnya nih guys Dan di ROM ini juga sudah ada kustomisasinya ya Kustomisasinya menu Dan walaupun kayak gini harus seek out govip Kita akalin pake govip dan kita ada disini ya Dan kita kembali disini kustomisasinya banyak guys Dan kalau kalian hilangkan menjam disini Untuk time style nya disini kalian hilangkan Kalau kalian pake ROM ini ada tulisan Cina di jamnya disini Tempat hilangkan dan disini juga banyak banget settingannya Jadi 1,2,3,4 itu settingan semua guys Jadi lumayan ya Kalau kalian yang suka settingan sih Tapi kalau saya disini nggak saya terlalu pakai Saya biarin aja bawaannya Jadi kayak gitu Dan ini lumayan enak Kita lihat di jaringan kartu Dual 4G juga ada Penggunaan jaringan cuma ada preferen 3 gini doang Tapi lumayan lah Dan kita lihat yang lain juga disini Kayak di bluetooth Kita tes satu-satu semuanya guys Bluetooth bisa aktif ya Dan kita lihat yang lain Disini koneksi hotspot Kita coba juga Oke masih aktif hotspotnya guys Jadi masih bisa normal hotspot Dan disini juga ada AOD nya ya Pastinya ada AOD Dan kita tes di AOD nya juga ya Kita lihat Kita aktifkan always Tapi disini Dan kita lihat style dari AOD nya Ini banyak banget ya style AOD Dan ini aja kita pakai Oke kita tes ya untuk AOD Bisa atau nggak normal Oke jadi kayak gitu ya untuk AOD nya Cuma dia nggak ano ya Kita coba lagi sekali Kita matikan dulu Oke kayak gitu Tapi nggak bisa always ya Jadi nggak tau Kayaknya masih ada ngebug mungkin di bawaan AOD nya Padahal lumayan enak Kalau kalian yang suka sih lumayan Tapi kalau saya nggak terlalu pakai buat AOD guys Dan di display kayak gini ya Untuk settingan display Di phone nya ini nggak ngebug masih enak Deful phone Roboto Dan control center nya kayak gini Cuma gitu doang guys Di zone sama aja notifikasi Nah disini tempatnya ngebug Nah guys Jadi ini nggak bisa bales lewat status bar ya Di notifikasi masih ngebug Di home screen masih aman Jadi kayak gini ya Wallpaper Tema Tema standar aja sih dia pakai Dan disini Disini juga sudah saya pakaiin fingerprint dan face unlock ya Jadi fingerprint nya masih lumayan enak guys Cepat Dan face unlock juga lumayan cepat Dan untuk settingan wajah Face unlock nya ada lebih dari satu ya Bisa lebih dari satu untuk face unlock nya Jadi kayak gitu Lumayan enak Dan kalian bisa lihat disini Untuk baterai kita lihatin ya Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Oke guys Untuk di penggunaan Baterai nya seperti ini Dan ini sisa 17% ya Kalian bisa lihat sisanya sebelumnya Di penggunaan tadi Dan dapat shot layarnya 6 jam ya Dan standby nya 18 jam ya Jadi saya pakai social media doang Ini hemat banget ya Saya tanpa nge-game nih guys Tanpa nge-game kalian bisa lihat Dari grafisnya dapat Ini waktu cas terakhirnya 18 jam ya Hampir satu hari Dan dapat shot 6 jam Jadi lumayan Dan lumayan dapat shot 6 jam ya Tapi kayaknya kalau ganti custom kernel Mungkin lebih bagus lagi sih disini Penggunaannya Jadi tapi nanti kita tes aja Di video yang lainnya Tapi kita tes dulu disini Buat nge-game dan lain-lain Oke Oke untuk settingan yang lain Seperti special feature Disini banyak banget ya Kalau kalian butuh sih Tapi game turbo Video tool box Floating window Sebenarnya saya cuma butuh yang 3 Itu aja Ini ada addg control Ledl Seperti itu banyak ya Untuk special feature Ditaruhin banyak Cuma Sesuai kebutuhan aja Pakainya guys Untuk yang lain Settingannya sama Dan disini Gak ada bahasa Indonesia Kurangnya Kurangnya Nih guys Gak ada bahasa Indonesia Dan untuk fullscreen Kayak gesture nya Masih normal Gak ada bug sama sekali Dan ini masih stabil Di penggunaan saya Cuma bug nya Di bagian notifikasi Doangnya Untuk AOD nya Kayaknya Gak tau ya Kita tes aja lagi nanti Jadi di AOD nya Mungkin masih nge-bug Ini ya juga Untuk bagian AOD Padahal sayang banget ya Dan kita tes Buat nge-game juga Sebentar oke Oke guys Jadi kita sudah Coba login Untuk di game PUBG Disini kita sudah login Dan kita lihat juga Dikit ya Oke guys Jadi kita coba Lihat langsung settingan Disini grafis Dan cuma bisa Gini doang guys Ternyata Sayang banget ya Cuma bisa Balance medium Jadi kayak gitu ya Tapi kayak gitu Untuk bawaan ROM Dan disini kita cobain Bentar Oke Dan kita tes Bentar nge-game Oke Nge-game Bigot Sayang banget ya Databar Keyang banget ya viruses Lihat Lihat Dikit Jangan Jangan Tungu Tungu storing oft Seng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!